Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini Saya mesti dikisahkan kesehatan Semoga perempuan untuk Mengerjakan tugas Video Dari sekolah perang legal Di manusia sepertama ini Berkaitan dengan Jogatan banding Perkara Tata usaha negara di Pengadilan yang kita tahu Pada hari ini Yang perlu kita ketahui adalah Dari berapa Pembelajaran yang ada sebelum-sebelumnya Upaya hukum banding Itu kita yang harus Perhatikan adalah tenggang waktunya Nah tenggang waktunya Penting untuk apa Untuk kita sebagai para legal Bisa memberikan Reminder Setelah ada advokatnya Mau yang kita Untuk bisa lebih tepat Waktu Atau mungkin bisa lebih cepat Pelautan pindakan hukum Atau upaya hukum Untuk kepentingan pelayan Di pengadilan segi Tata usaha negara Dalam korek Teknis Gambarannya adalah 14 hari semenjak 14 hari semenjak Putusan Tata usaha Negara ditetapkan Atau dibacakan Maka Permohonan Harus sudah Dikirimkan kepada Pangitra pengadilan Tinggi Tata usaha negara Nah kalau Jika Ada upaya Hukum Nah Kemudian Jika Pihak yang Kalah dalam Gugatan Di pengadilan Tata usaha Negara Tidak Mengajukan Permohonan Dalam kurang Kurang waktu 14 hari Sehingga Lebih dari 14 hari Setelah putusan Pengadilan tinggi Tata usaha Pertusan pengadilan Tata usaha Negara dibacakan Itu tidak ada Upaya hukum Dari pihak Yang kalah Maka Dianggap Pihak yang Kalah tersebut Menerima Kutusan Tata usaha Negara Tersendiri Pengadilan Tata usaha Negara Lalu kenapa Harus ada Upaya banding Apa asasnya Pengadilan Banding Di pengadilan Tinggi Atau pengadilan Pertara banding Itu nama lain Daripada pengadilan Tinggi Yaitu Karena Berlatar belakang Atas pemikiran Dan keyakinan Bahwa Kutusan Pengadilan Tata usaha Negara Belum Memenuhi Kepastian Hukum Dan Atau rasa Keadilan Pertiak Pencari Keadilan Maka patut Kiranya Dilakukan Pemeriksaan Pulang Nah Lalu Atas dasar itu Makanya perlu Dilakukan Upaya Hukum Banding Yaitu Pemeriksa Pulang Dokumen Yang Masuk Kepada Pengadilan Pengadilan Tata usaha Negara Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Lalu Apa Beberapa Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Tidak Bisa Dibanding Ada Di antaranya Adalah Penggugat Mengajikan Permohonan Perkara Di Pengadilan Tata usaha Negara Secara Cuma Cuma Lalu Yang Pertama Yang kedua Adalah Putusan Bismisal Yang Kutusannya Itu Berzat Maka Kalau Sudah Berzat Itu Bukan Banding Upaya Hukumnya Tapi Perlawanan Dengan Sorry Kutusannya Itu Perstek Maka Dilawan Dengan Berzat Dimana Upaya Hukumnya Itu Bukan Banding Namanya Tapi Perlawanan Lalu Yang ketiga Yang ketiga Adalah Kutusan Pengadilan Tata usaha Negara Atas Perlawanan Presiden Tadi Penggugat Atas Penetapan Bismisal Yang ketiga Yang keempat Seperti putusan Pengadilan Tata usaha Negara Atas Perlawanan Pihak Ketiga Yang Yang diambil Yang Dianjukan Sebelum Putusan Ditetapkan Atau Berkekuatan Itu Adalah Berapa Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata usaha Negara Yang tidak Bisa Dibanding Lalu Berkaitan Dengan dokumen Dokumen Yang dikirim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Yang biasanya Kita sebut Memori Banding Itu Maksimal Atau kurang dari 60 hari Sejak Permohonan Memori Banding Diajukan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Melalui Panitra Tata usaha Negara Itu Harus Sudah Diterima Memori Banding Itu Oleh Panitra Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Kenapa Karena Supaya Majus Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Bisa Mengetahui Alasan Alasan Pemohon Melakukan Pemeriksaan Dokumen Banding Sehingga Pemeriksaan Ini Bersifat Devolutif Yaitu Pemeriksaan Berkas Perkaranya Itu Ada Pemeriksaan Yang Bersifat Pemindahan Dari Pengadilan Tata usaha Negara Dan Diulang Kembali Pemeriksaan Ke Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Di Pengadilan Tata usaha Negara Yang Nantinya Akan Dipimpin Oleh Tiga Orang Hakim Yang Nanti Akan Dipandu Atau Dipimpin Oleh Tiga Orang Hakim Yang Dipimpin Oleh Hakim Senior Jadi Majelis Hakim Itu Ada Tiga Orang Nanti Yang Mimpin Adalah Hakim Senior Nah Upaya Hukum Upaya Hukum Banding Ini Adalah Upaya Hukum Yang Diperiksa Itu Bukan Orangnya Tapi Hanya Dokumennya Sahaja Jadi Para pihak Itu Tidak Hukum Dalam Pengadilan Tersebut Minimal Itu 12 Dokumen Diantaranya Yang Harus Terjilid Dalam Memori Banding Yang Pertama Adalah Surat Gugatan Pengugat Yang Kedua Adalah Jawaban Gugatan Tergugat Atas Gugatan Pengugat Lalu Jawaban Tertulis Pengugat Atas Jawaban Gugatan Tergugat Yang Dinamakan Replik Kemudian Yang Keempat Jawaban Tertulis Duplik Yaitu Sanggahan Atau Jawaban Tergugat Terhadap Replik Pengugat Kemudian Kesimpulan Kesimpulan Hakim Atau Kesimpulan Atas Beberapa Argumentasi Di atas Lalu Memori Banding Kemohon Itu yang Kena Yang ketujuh Adalah Kontra Memori Banding Termohon Yang ketujuh Yang kedelapan Alat-alat Bukti Yang lain Surat Perjanjian Kuitansi Foto Print chat Dan seterusnya Yang kesembilan Adalah Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang ke-10 Berita Acara Sidang Kemudian 11, 12, dan Seterusnya Adalah Beberapa Surat Lainnya Berkaitan Dengan Berkas Perkara Nah Setelah Beberapa Berkas Perkara Yang sudah Termaktub Tadi itu Dilakukan Pemeriksaan Oleh Majelis Hakim Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Maka Beranjaklah Pada Prosesi Putusan Banding Nah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Itu Bisa Atau Berwenang Untuk Melakukan Atau Mengadakan Sendiri Atau Mengadili Sendiri Jika Memang Majelis Hakim Berpendapat Bahwa Pemeriksaan Dokumen Di Pengadilan Tata Usaha Negara Itu Kurang Lengkap Sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Melakukan Pemeriksaan Tambahan Atau Memerintahkan Pengadilan Tinggi Memerintah Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Melakukan Pemeriksaan Tambahan Tersebut Nah Atau Juga Terdapat Sebuah Pernyataan Dari Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Dokumen Yang Diajukan Pemohon Banding Itu Dijawab Bahwa Tidak Berwenang Memeriksa Pertaraan Diajukan Ke Pengadilan Tinggi Kepengadilan Tata Usaha Negara Sedang Pengadilan Tata Usaha Negara Berpendapat Main Juga ada Kalimat Yang Seperti itu Sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang bersambutan Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Perkara tersebut Itu mereka baru Yaitu para Majus Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Baru Mau kerja Namun Apabila Sebelum Putusan Permohonan Banding Dari Pemohon Di pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Itu Diucapkan Atau Ditetapkan Maka Masih bisa Dari pihak Pemohon Banding Untuk Melakukan Pencabutan Banding Itu saja Mungkin yang bisa Saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari pihak Bersama Dari pihak